Ronde kelima, championship fight Antara Suwardi dan Rudy Agustian Suwardi kelari mencoba melakukan clinch Masih melakukan knees Single leg, high single lagi Dia melakukan hal yang sama lagi Sudah terbaca oleh Rudy Sudah sangat terbaca Rudy mempunyai base yang kuat Sudah melakukan Sudah oke Saya sudah turun base Sudah sekuat Dan dikembalikan dia Kembali Wardi membalikan Oh, hati-hati belakang Dengan belakang kepala Nis Masih terus Kembali kekuatan Kekuatan dan Rudy Mulai menunjukkan Perbedaan kekuatan itu Semakin terlihat ya Dikembalikannya semakin gampang Di sini bisa dilihat bahwa Wardi juga cukup kuat Dengan badan yang lebih kecil Dia lebih agresif ya Mengenai lakukan pin Nah, apakah akan ada Gilad lagi di sini Bagi Rudy Kita lihat Kepala Wardi sudah di sana Dia sebetulnya bisa melakukan Clinch itu ya Eh, melakukan giletin ya Dia bisa melakukan Ten finger giletin ya Tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu Karena mungkin berpikir bahwa Bisa jatuh juga Bisa jatuh juga Apabila dia jatuh ke bawah Dia jatuh lebih parah Betul Itu harus yang namanya itu Oke Perhitungan mesti tepat Betul Perhitungan mesti tepat Atau kalau dia benar-benar sudah kalah Kalau posisi dia kalah Mungkin dia untuk layak Untuk dicoba Tapi sementara ini Kalau saya ada di corner ini Ya saya akan bilang Anda lebih unggul Rudy lebih unggul Jadi untuk sementara Bermainlah dengan seperti yang biasa Bermain Mengajar poin dengan Apa yang sudah dilakukan Selama 4 tahun Suardi masih terus Melakukan clinch Mencoba melakukan Untuk melakukan takedown Dan kembali dibalikan oleh Rudy Terus Kalau kita bisa lihat Bahwa hipsnya itu Suardi juga berusaha Mendekatkan hipsnya Ke Ke Rudy Jadi Jadi bagi yang ingin Lepas dari posisinya Dia harus mendorong Hip daripada lawannya Rudy masih terus menekan Apa yang dia ingin lakukan Kembali Kembali dengkul Kembali dengkul Ke arah Sekala perut Tinggal 2 menit Tersisa Dan Wasif mengembalikan posisi Ke tengah Ke tengah Kurang action Dia gak Kudah cukup action Karena duanya Senang clinch Seperti itu Dan dikejar terus Kembali lagi Slip Slip dan dikejar Sayang Tidak dapat posisi Tidak boleh Tidak boleh belakang kepala Oh Bisa Rudy bisa Kembalikan Dapatkan underhook Seperti yang Kornernya dibilang Seperti yang dikatakan Oleh Kornernya Satu menit lagi Kita lihat Apakah Suwardi Bisa membalikan Bisa melakukan Take down Sambil kita dengar Pendukung Suwardi Meneriahkan namanya Untuk mendukung Suwardi Untuk mendapatkan Tenaga Tenaga Ekstra Apakah Apakah yang akan bisa Dilakukan Suwardi Disini Sepertinya Dia terus mencoba Apakah dia akan mencoba Pelakukan submission Seperti tadi Sepertinya Belum dapat Kesempatan Pengelaman itu Dan Kembalikan 28 detik 28 detik Apakah akan Diklis lagi Atau Jual beli Kupuran Disini Jadi Bisa jadi Dia bilang Jual beli Kupuran Low kick Di balas lagi Di balas Low kick Seperti yang Suwardi bilang Ayo Mari kita selesaikan Disini Oh Tindak juga Masih main Clips juga Masih kembali Kupuran Hati-hati Dengan belakang kepala Hampir saja Habis Dan Ronde kelima Berakhir Dan Ini harus kembali Ke keputusan Juri Sungguh Pertarungan yang Luar biasa Rudy Agustian Sudah menunjukkan Banyak sekali Improvement Perkembangan Pada ground game Pada Clinch game Sepertinya Dia sudah Menyakit Karakat Dalam lawan Warga Disini Dan Game plan Itu Bener Itu Sungguh Permainannya Dia sudah Terbaca Sepertinya Dia akan Clinch Take down Clinch Take down Pinning Striking Dari Pinning 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 Hai Sebelum Saya membacakan Siapa Pemenang Antara Partai Rudy Melawan Suwardi Terlebih dahulu Kami mengundang Kepada Tronot Bapak Ard Terima kasih. Juri memutuskan hasil kemenangan tipis. Selamat kepada juara baru kita, Rudy Agustia!